Jelang hari Natal dan Tahun Baru 2023 masih terdapat banyak kerusakan jalan di kawatan Nrekang. Utamanya bagi sebagian warga kota Makassar yang ingin mudik ke Tanah Toraja dipastikan akan melonjak. Namun perjalanan pemudik tentunya terhambat akibat kerusakan jalan di sepanjang poros Nrekang, Tanah Toraja. Seperti jalan poros di Kulinjang, Kawatan Nrekang, Sulawesi Selatan pada selasa 20 Desember terjadi kemacetan panjang. Macet disebabkan adanya pengerjaan jalan rusak sehingga jalan Trans-Sulawesi harus ditutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Erlan Sapu teranyakan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih rekan surda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Bahwa benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami sedang bahwasannya saat ini terjadi kepadatan pengendara menjelang Nataru atau hari Natal dan Tahun Baru 2023. Seperti halnya untuk sebagian warga di kota Makassar yang saat ini sedang melakukan libur atau mudik di Tanah Toraja. Dan tentunya itu meluati Kabupaten Endrekang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak jalan poros di Kabupaten Endrekang saat ini yang sedang mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya memang karena di letak di Kabupaten Endrekang itu letaknya di daerah, terletak di wilayah geografis atau di area pegunungan. Sehingga sering terjadi longsor maupun banjir. Seperti yang terjadi di Kulinjang kemarin, jadi arus kenderaan itu cukup padat akibat ada pengerjaan jalan kemarin. Jadi cukup macet total kemarin itu sekira pukul 11.00 sampai jam 1.00. Di wilayah Kulinjang ini kemarin itu ditutup total akibat ada pengerjaan atau perbaikan jalan di wilayah tersebut. Di wilayah Kulinjang ini berada di desa Tuara, Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang. Yang saat ini sedang diperbaiki oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang dikatakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Endrekang, Bapak Arsir Bagenda bahwasannya memang di daerah Endrekang itu sangat rawan terjadi longsor dan bencana. Hal ini juga kami sempat juga tadi wawancara dengan Kabupaten Endrekang bahwasannya ada banyak titik lokasi yang sangat terjadi kerusatan jalan di sepanjang Kabupaten Endrekang. Jadi di jalan Endrekang ini mulai dari Kecamatan Maywah sampai ke Kecamatan Allah itu banyak terdapat jalanan yang lubang. Dan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh Balai Besar Perbaikan Pelaksana Jalan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah di Kulinjang itu kemarin sekiranya ada hampir satu kilometer pengendaraan roda empat yang macet total akibat ada perbaikan jalan, pembenahan jalan. Di wilayah Kulinjang ini memang yang paling terparah di sepanjang jalan poros di Kabupaten Endrekang yang tanahnya itu amruk dan harus ditimbun ulang oleh pengerjaan jalan. Hal demikian juga dikatakan oleh BPBD Endrekang bahwasannya karena di penghujung tahun ini memang peningkatan pemudik itu sangat membeludat karena di Kabupaten Endrekang salah satu jalan penghubung ke Tanah Toraja ya. Nah seperti yang terlihat di gambar bahwasannya di wilayah Kulinjang kemarin itu macet total lah. Di sini adalah lokasi yang paling terparah di sepanjang jalan di Kabupaten Endrekang. Seperti itu rekam Firda saya akan belikan ke tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.